Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan Kisah yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula Sesuai janji saya tempoh lalu Kalau saya bakal ulas semua penghuni pabrik gula Sebelah desa saya Sebelum saya mulai gak ada salahnya Kalau kalian melihat sekeliling kalian Karena bisa jadi kalian tidak sendirian Menikmati sajian cerita saya ini Ingat kita gak pernah sendirian Pabrik gula ini adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini Tidak hanya terbesar melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun disini Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum saya lahir di dunia ini Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas Namun jauh dari kalimat itu Ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang Sesuatu yang akan membuat orang ngeri Bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah Kerajaan The Demit Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya Karena disini adalah pusatnya Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektare Saya gak tahu seberapa luas Tapi bila dibandingkan dengan desa saya Bisa ratusan kali luas desa saya Padahal desa saya dibagi menjadi 12 RT So, bisa kalian bayangkan sendiri berapa luasnya Sebegitu besarnya luas pabrik Sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara Saya bakal ulas perlahan-lahan Karena apa yang saya sajikan membutuhkan detail Agar kalian bisa membayangkan berdiri disini Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini Batas yang paling mencolok adalah Pabrik ini diapit oleh 2 desa Sebut saja desa A dan desa B Desa saya adalah desa A Kenapa saya mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain Pagi itu udara sangat dingin Saya baru saja selesai habis sholat subuh di surah dekat rumah saya Setelah sholat biasanya anak-anak desa akan ngumpul di depan surah Mumpung minggu Ayo melaku-melaku Kata teman saya Jamal Semua teman-teman saya bersahutan setuju Saya langsung tanya Kemana? Terus teman saya menjawab Gimana kalau ke dalam pabrik? Kali saja nemu bola tenis Ada hal yang selalu saya lakukan bareng anak-anak desa Yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa Alasannya disana banyak hal yang saya dan teman-teman saya suka Salah satunya Bola tenis Jadi tiap Sabtu sore Para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis Dan biasanya banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rumputan liar yang tumbuh di samping lapangan Bola itulah yang nanti kita bungut buat dibawa pulang Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional Sehingga di mata saya dan anak-anak lain yang masih bocah Bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal Selain bola tenis Alasan kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk Di dalam lahan yang sebegitu luasnya banyak peponan tua dan besar Sehingga meski siang hari cahaya matahari tidak bisa menembus menciptakan suasana damai dan sejuk Lalu apalagi? Jawabannya pohon juut Mangga, jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen Dibiarkan buahnya masak secara alami karena gak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami anak-anak desa Berangkatlah kami menuju pabrik gula, jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur Namun kami terhenti ketika sampai di jalur timur Loh kok tutup? Kata Adi Saya baru ingat hari minggu gerbang timur ditutup Karena hari minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi Di sampingnya ada gereja Gereja Jawiwetan Itu yang saya ingat Gerejanya tidak kalah tua sama pabrik Sudah berdiri sebelum saya dilahirkan Namun konon gereja ini terkenal angker Tapi sabar dulu ya Nanti akan ada waktunya untuk bahas gereja ini Saya dan yang lain kebingungan Kayaknya bakal batal Sampai si Udin nyeletuk Gimana kalau lewat perumahan Belanda? Saya terdiam sebentar mendengar nama perumahan Londo Membuat saya begitu ngeri Karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua Gerbang itu sudah lama ditinggalkan Di sebelahnya ada tanah luas berpagar Di sana berjeja rumah besar dan megah Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama Arsitek khas Belanda Sejarahnya sendiri rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda Yang memiliki jabatan di pabrik gula ini Namun yang bikin saya merinding adalah Semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun Tidak ditinggali lagi bahkan hingga saat ini Dan cerita dari mulut ke mulut Kabarnya banyak yang pernah melihat Seseorang berdiri di kaca menatap kosong jalanan Ketika seseorang melintas Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka Tersenyum menyambut siapapun yang lewat Alasan kenapa teman saya nyusulin itu Karena di rumah Londo Tepatnya di rumah paling ujung ada tembok pembatas Di salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian Jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak Kami pun menuju jalur utara Jalan kaki menyusuri jalan Sampai di sana satu demi satu kami memanjat Melompat dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer Hal yang paling menggaguh dari rumah ini adalah Gaya desain rumah ini yang hampir sama semua Yang paling mencolok kaca hitam besar di samping pintu Setiap melewati rumah itu Saya berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu Karena setiap melihat kaca itu Saya terbayang wajah-wajah Belanda Yang sering saya bayangkan Karena cerita-cerita yang tersebar Namun saya selalu gagal Saya selalu melihat ke arah sana Memang tidak ada apa-apa Tapi bulu kuduk selalu merinding tiap melihatnya Teman-teman saya yang lain tampak biasa saja Berjalan tanpa beban Sedangkan saya was-was Perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu Selalu muncul tiba-tiba Seolah-olah saya sudah ditunggu oleh mereka Mereka yang menghuni rumah Londo ini Akhirnya saya dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik Saya bisa lihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang Akhirnya saya menyusuri jalanan itu Di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi Sebelum saya lanjutkan Tidak ada salahnya saya bagi Denah lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita kali ini Perhatikan setiap lokasi detail tempat-tempatnya Ada satu hal yang bikin saya bertanya-tanya Sebuah lan kosong yang ditumbui oleh pohon mangga Anehnya di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa Dalam hati saya bertanya Kenapa orang-orang pabrik gak ada yang motong rumput itu Namun rupanya ada alasannya Lapangan tenis sudah terlihat Di samping lapangan tenis ada dua pohon asem yang sudah berumur puluhan tahun Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain Sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya di daunan pohon asem Jauh di belakang lapangan tenis Tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK Ada satu pohon lagi yang mencolok Yaitu pohon beringin Sampai sekarang tahun 2019 pohon ini masih berdiri Saya gak pernah suka dengan pohon itu Bahkan sejak saya bersekolah di TK Saya masih ingat jelas kenangan Kenangan yang nanti akan saya ceritakan secara perlahan Intinya pohon itu berada di tempat yang terisolasi Butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis Akhirnya kami masuk ke lapangan tenis Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya Sangat tinggi pagar kawatnya berguna agar bola tidak keluar dari lapangan Namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar Di sana kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain Namun mata saya gak fokus Saya lebih tertuju pada dua pohon asem yang bersebelahan sama besarnya Entah di sana ada apa Tapi bulu leher saya selalu meremang setiap melihat pohon itu Aku nemuin bola ini loh Teriak teman saya si Jamal Saya dan Udin serta Dayat mendekat Bola segera diamankan di saku milik Jamal Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis Tempatnya adem dan benar-benar enak buat erbahan tidur Tapi ada yang mengganjal di pikiran saya Seolah-olah ada yang melihati saya entah dari mana Dayat yang pertama usul Mumpung nangkene ayo kolek jambu Wismateng koyo eh Mumpung disini ayo nyari jambu sudah mateng kayaknya Bicara tentang jambu Ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji Jawabannya adalah rumah dinas supervisor Akhirnya kami pergi lebih ke barat Di samping kiri kami bisa melihat berjejar rumah besar Tidak sebesar perumahan London Namun rumah disini sudah cukup besar Karena rumah ini dihususkan untuk para supervisor pabrik Sayangnya setahu saya hanya dua atau tiga rumah yang dihuni Sisanya Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni Alasannya karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah saya dengar dari seseorang di tempat ini Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong Sampai disini dulu ya sobat nasihat kehidupan Saya akan melanjutkan pada bagian kedua Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami